Intro Gonjan-Ganjing apakah Pilkada Surabaya di LAT tahun ini atau mundur tahun 2017? Akhirnya terjawab sudah. Setelah Koalisi Majapahit tidak kunjung merekomendasikan siapa jagonya, pasangan Dimam Abror dan Haris Purwoko yang diprediksi menjadi penantang Risma dan Wisnu pada saat last minute penutupan pendaftaran yang diusung oleh Demokrat dan PAN, akhirnya hurung Majapahit. Karena tidak memenuhi syarat. Hilangnya Haris Purwoko saat mendaftar di KPU Surabaya dan belum membubuhkan tanda tangan kesediaannya Maju sebagai cawawali Surabaya, dituding menjadi penyebab utama. Gagalnya Pilkada tahun ini sehingga banyak kalangan menilai langkah Haris adalah drama politik yang dimainkan oleh elit-elit politik. Bahkan tercium dugaan kuat menghilangnya Haris murni bukan karena faktor keluarga, namun lebih dikarenakan barter politik dua daerah antara Surabaya dan Pacitan yang digagas oleh PDI Perjuangan dan Demokrat, supaya Pilkada tetap berjalan 2015 namun tidak berjalan dengan mulus. Sehingga apabila satu daerah gagal, maka konsekuensinya dua daerah juga harus gagal. Adanya saling sandra bahkan saling begal politik antar parpol dalam berburu tahta kepala daerah, dari mulai muncul calon boneka hingga hanya calon tunggal sang petahana yang maju di Pilkada, menjadi cerita politik yang tentu memiliki konsekuensi politik tersendiri pula. Dimana selain Pilwali terpaksa harus mundur, pada tahun 2017 nanti, insiden dagelan politik tersebut terkesan dan bahkan menyeriatkan, serta membuka mata kita semua bahwa demokrasi Surabaya juga mengalami kemunduran yang nyata.